Assalamualaikum Wr Wb 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 yang mudah-mudahan majlis ini mendatangkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala mencatatkan kita menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan ridanya fit dunya wal akhirah amin, ya rabbal anamin salawat dan salam, semoga tercurah selalu kepada sebaik baik kudwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan sahabat, keluarga dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa istiqamah dalam mengamalkan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti amin, ya rabbal anamin ma'asyur al-hadiran yang dirahmati Allah kalau kita bicara tentang karakter seorang muslim, maka yang menarik Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadith yang dirawatkan oleh Imam At-Tirmidhi wa Ibn Majjah dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda min husnin islamil marah terkuhamala ya'nih diantara tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah ketika seorang muslim itu mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat baginya maka sekarang kalau saya tanyakan kita ngaji ini manfaat yang namanya ngaji manfaat apa tidak kalau kita kemudian nonton film manfaat atau tidak tergantung filmnya ya menjawabkan ya menjawabkan generasi cerdas begitu ya alhamdulillah katakan katakan kalau kita gak nonton film kita aktif di dunia sosial media sosial kita surfing satu jam dua jam bermanfaat atau tidak tergantung yang disurfingnya apa ya itu tapi ala kulihal di waktu istirahat istirahat yang seperti ini umumnya lebih banyak mana yang datang ke pengajian atau yang gak datang ke pengajian kenapa mereka gak datang istirahat nah pertanyaannya kalau misalkan kemudian mereka istirahat bermanfaat atau enggak ya tergantung juga kalau baca doa bermanfaat ya kan tapi ala kulihal kalaupun ada dua nilai manfaat mana kita yang akan ambil yang lebih punya manfaat lebih utama mana kita habiskan waktu istirahat kita selepas sholat zuhur dengan tidur atau kita dengan pengaji ya alhamdulillah maka insyaallah ini kelihatan dari wajahnya adalah orang-orang islam yang insyaallah muliakan amin bahkan salah satu tanda akhir zaman semakin kelihatan kalau salah satu tanda akhir zaman jumlah wanitanya akan lebih banyak dari jumlah pria jadi alhamdulillah siang hari ini kelihatan jamaah wanitanya lebih banyak daripada jamaah ikhwan jangan-jangan sudah mau kiamat di sini ya tapi ala kulihal kita bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kemampuan untuk hadir ke majlis ilmu ini sehingga dengannya insyaallah Allah menggolongkan kita menjadi hamba-hambanya yang dikehendaki menjadi ahlul khair amin ya rabbal karena hadis nabi ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fit din barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan di dalam dirinya maka Allah akan memberikan pemahaman akan ilmu agama maka walaupun ada dua pilihan yang satu ngaji yang satunya main games kira-kira main games manfaat atau enggak kalau ini udah gak tergantung ya kalau main games itu pasti mudarat itu ya kalaupun ada nilai manfaatnya kecil bahkan hampir tidak ada yang jelas sudah pasti ghoflah menalaikan orang kalau main games itu kadang-kadang bisa sampai kebawah seakan-akan dia berada di dunia gamesnya itu coba farm frenzy itu kerjaannya dia naik kereta malah ngebenahin itu ladang dia punya kalau yang gak senyusnya berarti gak faham ini ya sayang orang indosat gak faham yang begitu tapi alhamdulillah tapi dia faham nama pengajian alhamdulillah dia kalau sudah aktif main games bahkan di Cina itu ada sampai kemudian dia main games tiga hari tiga malam dan akhirnya tewas karena orang kalau sudah main games itu addicted dia akan menjadi satu hal yang kecanduan tapi kalau disini insya Allah jamaahnya gak hobi main games ya apalagi dia pas lagi ngaji pasti dia gak main games ya tapi selepas ngaji walauhu alam bisauhan tapi ala kullihan wa ashirul hadul hadirat ikhwan fillah rahimahkum Allah Islam itu adalah bagaimana kemudian Nabi tegaskan tadi seorang muslim yang Islamnya jelas dia akan meninggalkan kalau ada dua perkara yang satu punya manfaat yang lain gak punya manfaat dia akan tinggalkan yang gak punya manfaat karena ini juga adalah ciri seorang mu'min di dalam surat al-mu'minun ayat satu dua tiga empat itu sudah dijelaskan apa dan bagaimana kelihatan disini jamahnya hafal semua Al-Quran sehingga gak usah disebutin ayatnya insya Allah sudah hafal betul ya karena ngajiknya gak pada bawa Quran gak bawa kertas gak bawa pulpen terus pada ngomong ngapain kesini ya jangan-jangan ngajiknya kesini sambil baca Bismillah Allahumma Ayya kalau bisa akwati agak majuan kayaknya jauh banget itu ya agak majuan aja sedikit ya kasihan nanti mungkin ada sekitar 200 akwat lain mau masuk kita doakan apa bunyi firman Allah di dalam surat al-mu'minun ayat satu sampai dengan empat maka beruntunglah maka menanglah orang-orang yang beriman yaitu orang yang sholatnya khusyuh yang dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat maka termasuk ngerumpi ngerumpi manfaat atau gak manfaat ya kebanyakan lebih banyak tidak manfaatnya daripada manfaat bahkan cenderung jatuh kepada ribah dan yang namanya dosa ribah adalah sebagaimana kita makan bangkai daging saudara kita yang udah mati suka apa gak kita suka apa gak tentu kita tidak ada yang suka kalau suka itu temennya sumanto katanya tapi ala kulli hal hari ini kita memang sedang di uji sama Allah kalau disini ada yang hobi bakso makan bakso ada yang hobi makan bakso disini ya kalau gak ada gak hobi ustaz kalau ada sih abis gitu kan ya kita doa lah sekali-kali ngaji kita nanti udah hanya makan bakso ya tapi yang jelas baksonya bukan bakso yang dioplos daging cereng kemarin ketahuannya di Jakarta Barat makanya aneh ngingetin buat temen-temen yang di Jakarta Barat jangan sembarangan makan bakso ya kalau bisa makan baksonya daerah-daerah Ciputat insya Allah aman ya maksudnya apa sekarang kita mau nyari makan yang halal itu gampang apa susah siapa bilang susah kitanya aja gak mau ya makanya kalau orang tua dulu ya Allah Pak Bu sekarang itu kalau kita makan ayam aja berasa rada khawatir rada ragu-ragu makanya kalau orang tua dulu tuh kalau emang mau makan ayam disembleh sendiri karena ketika disembleh dibacakan Bismillah dan kemudian prosesnya bersih tapi kalau sekarang kita makan fast food kita makan yang ada di pasaran bukan berarti kita menjatuhkan apa yang sudah ada tapi tingkat kehati-hatian kita menjadi melemah maka oleh karena itu ma'asyurah adil al-hadirat rahimah kemullah ciri muslim yang islamnya benar dia akan meninggalkan yang gak ada manfaat bagi dia termasuk ya kalau misalkan ada kemudahan ada kemudahan masa membujang sama masa menikah mana yang lebih utama masa bujangan sama masa menikah mana yang lebih utama menikah kalau ada segerakan dua rokaatnya orang yang sudah menikah lebih utama daripada 70 rokaat orang yang masih membujang disini masih ada yang membujang kok yang jawab akhwan kan yang ditanya ikhwan ya ikhwannya masih ada yang membujang agak ragu-ragu menjawab maka insyaallah nanti sore juga kita ada tugas di fakultas kedokteran UI untuk teman-teman dokter bedah plastik dan mereka itu ada beberapa dokter akhwan yang nanya ustad ini ada teman kami ini masih belum punya pasangan aneh bilang kalau ada punya jamaah rutin indosat ya kan jadi kalau misalkan ada akhwan dokter ditawarinya sama ikhwan indosat ya kan kalau ada akhwan indosat kalau ada dokter yang masih jomblo boleh ditawarin betul enggak kok enggak ada yang amin ya berarti enggak hobi pengen nyari dokter yaudah enggak apa-apa kalau kita melihat begitu manfaatnya pengajian ini sampai nabi aja mengingatkan kepada kita mudah-mudahan kelihatan ya kalau enggak kelihatan mau dikopi boleh kalau ilmu dibagi-bagi boleh bahkan kalau punya rezeki mau dibagi juga boleh apa yang dikatakan oleh nabi s.a.w. dari Abu Umama al-Bahili r.a. bahwa Rasul s.a.w. bersabda inna allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal-ad hatta namlata fi juhriha wa hatta l-hud la yusalluna ala mu'allimin nasil khair awkama kala nabi s.a.w. sesungguhnya Allah dan para malaika serta semua makhluk di langit dan di bumi sampai semut dalam lubangnya dan ikan di dalam lautan benar-benar bersolawat mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan ilmu agama kepada manusia dan ini tentu berlaku sama kepada mereka yang belajar agama karena inilah yang dikatakan oleh nabi khairukum man ta'allam al-qur'an wa'allamahu sebaik-baik kalian adalah yang belajar qur'an dan kemudian mengajarkannya kepada yang lain maka sekarang bagaimana bisa kita mengajarkan al-qur'an kalau kita sendiri tidak faham tentang qur'an maka salah satu sarana kita faham dengan al-qur'an adalah kita hadir di majlis ilmu yang membahas ilmu al-qur'an terlebih kalau kita katakan hari-hari seperti sekarang ini adalah kita berada di bulan rajab bulan rajab adalah di antara bulan yang dikategorikan min ashhuril hurum bulan-bulan yang dikategorikan bulan haram ada empat bulan haram kata nabi tiga terpisah dan satu tiga bersambung dan satu yang terpisah yang bersambung adalah zulqa'adah zulhijjah dan muharram serta yang terpisah adalah bulan rajab maka di satu sisi bulan rajab adalah bulan yang dimuliakan dimana kemudian diupayakan tidak ada terjadi pertumpahan darah yang terjadi di bulan rajab ini dan bukan hanya itu sebagian para ulama berpendapat bahwa peristiwa isra'u al-mi'raj nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam pun terjadi pada bulan rajab tanggalnya 27 rajab walaupun kalau kita lihat ada buku sirah nabawiyah yang dikarang oleh syekh safir rahman al-mubarak furi pemenang daripada penulisan sirah nabawi rabid alam islami maka beliau mengatakan ada beberapa pendapat ada mengatakan kalau kemudian nabi dikatakan isra'u mi'raj bulan rajab maka sebetulnya umul mu'minin siti khadijah radil anha itu baru wafat itu kisaran dua bulan setelah bulan rajab maka ada yang mengatakan isra'u mi'raj itu bulan ramadhan ada juga yang mengatakan di luar bulan ramadhan dan ada sebagian diantara yang lainnya itu belum bersepakat dengan tanggal 27 rajab tapi kita mudah-mudahan tidak terlalu menjadi sebuah perbedaan yang menjadi tajam diantara kita paling tidak yang kita ingin ambil hikmahnya dari peristiwa isra'u mi'raj adalah bahwa yang pertama isra'u mi'raj adalah merupakan peristiwa yang menakjubkan yang Allah berikan pembelajaran kepada kita khususnya sebagai umat akhir zaman karena 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 apa kalau kita lihat dalilnya di dalam surat al-isra ayat yang pertama maka Allah telah jelaskan tentang hal ini سبحان الذي أسرى بعبده ليla من المسجد الحرام ليla من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير مها suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam من المسجد الحرام dari masjid الحرام menuju masjid الأقصى ما ashril hadirun yang dirahmati Allah yang menarik kalau kita baca sejarah tentang isra'u al-mi'raj nabi kita muhammad s.a.w. dari satu riwayat dari imam bukhari ini menjadi satu pembelajaran yang insyaallah begitu syarat dengan hikmah tapi mudah-mudahan hikmah-hikmah isra'u al-mi'raj tentang peristiwanya bahkan salah satunya bisa kita lihat dalam skema seperti ini kurang lebih jadi isra'u al-mi'raj itu diawali ketika nabi s.a.w. ada di ya di wakkah betul maksudnya ketika beliau tidur di hijr ismail jadi hijr ismail itu yang model sedikit setengah lingkaran itu ya maka ketika nabi sedang tertidur selepas waktu isya' maka datanglah malekat jibril dalam hadis tadi ini digambarkan kurang lebihnya maka kemudian oleh malekat jibril dibelah dada nabi kemudian hatinya diambil dibersihkan dengan air zam-zam dipenuhi dengan iman ilmu dan hikmah barulah kemudian setelah itu dengan mengendarai buruk nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berjalan atau diperjalankan dari masjidil haram ke masjidil akhussal apa itu buruk? buruk itu adalah sejenis hewan tunggangan lebih kecil daripada bagol bagol itu peranakan kuda yang kemudian dari yang besar dan menengah dan dia lebih besar daripada seekor keledai hebatnya buruk ini adalah binatang yang ada di dalam akhirat maka sekali dia napak paling jauh pandangan kita maka melebihi pandangan kita itu maka tidak heran kalau kemudian ini menjadi ujian keimanan di saat peristiwa israel mi'raj menurut yang tadi sudah kita sampaikan itu terjadi adalah satu tahun atau satu setengah tahun sebelum nabi melakukan hijrah ke kota madina dan saat itu kondisi nabi berada dalam tekanan yang luar biasa salah satunya selain di embargo bagaimana umat islam tidak boleh mendapatkan dan melakukan transaksi ekonomi dengan Quraysh kemudian yang kedua nabi ditinggal wafat istrinya yang mulia bunda khadijah kemudian ditinggal wafat pamannya abu talib walaupun dia bukan islam tapi menjamin bagaimana dakwah nabi dan yang ketiga nabi ketika dakwah ke kota toif dilempari batu dilempari kotoran sehingga nabi berada dalam kondisi sedih sehingga tahun ini disebut dengan amul husni tahun kesedihan namun yang namanya Allah tidak ingin lihat kekasihnya itu seti maka kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka inilah yang dijadikan sebagai penguat dan menjadi pengokok ketegaran dakwah nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam dan ini gak main-main dari masjid al-haram ke masjid al-akso ini kurang lebih jaraknya 1239 kilometer itu kalau kita zaman dulu zaman di zaman rasulullah itu untuk sampai ke kota syam dulu palestina ini bagian dari syam bersama surya maka sampai di syam itu proses perjalanannya sampai satu bulan maka ketika pulang nabi dari peristiwa israel mi'raj banyak yang kemudian awalnya masuk islam ragu-ragu dengar berita nabi israel mi'raj kembali murtad maka israel mi'raj ini menjadi sebuah ujian keimanan bagi mereka saudara-saudara kita sebagai mu'min di zaman rasulullah termasuk kita hari ini karena ketika diperlakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh Allah adalah memperjalankan nabi maka nabinya itu posisinya pasif yang aktif siapa? Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah itu di luar dimensi ruang dan dimensi waktu maka gak ada yang mustahil bagi Allah untuk melakukan hal-hal yang menakjubkan maka sampai lah di masjid al-aqsa begitu sampai di masjid al-aqsa para nabi dan rasul sudah menanti kedatangan nabi Muhammad maka kemudian nabi Muhammad salat dua rokaat beliau yang menjadi imam ini menegaskan apa? menegaskan bahwa risalah da'wah nabi Muhammad bukan hanya saja untuk bangsa Arab tapi untuk umat manusia di seluruh alam maka ini yang kita sebut wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil'alamin menjadi rahmat bagi semua ta'ala dan ikhwadufillah rahimakumullah dari sini ini kan ada masjid al-aqsa kalau kita lihat gambar kalau al-aqsa ini ya ini khas kalian yang ada kubah biru dan ini tidak seberapa besar sementara ini ada yang warna emas ini namanya dom of rock ya atau kubah tu sahra dan di dalam kubah tu sahra ini ada bekas tempat take offnya buruk ketika naik ke ke atas langit ya ke sidratil muntaha dan itu masih maka disebutnya flying rock jadi batunya itu masih masih belayang sampai sekarang dan ini menunjukkan bagaimana kedahsyatan daripada ciptaan Allah buruk buruk itu maka ketika nabi dimi'rajkan kalau isra tadi diperjalankan maka peristiwa dari masjid al-aqsa menuju sidratil muntaha ini terekam di dalam surat an-najm ayat 13-16 ya maka kemudian nabi sallallahu aleyhi wasallam diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau dimi'rajkan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju sidratil muntaha dan setiap melewati petala langit ada tujuh lapisan langit langit pertama bertemu dengan nabi adam langit kedua bertemu dengan nabi yahya wa isa dan ini bukan sekadar bertemu ada yang bahkan menafsirkan kalau kemudian nabi yahya dan nabi isa itu nabi isa akar katanya ish yang artinya kehidupan yahya begitu juga artinya adalah kehidupan maka nabi selain bertemu dengan nabi isa dan nabi yahya nabi juga belajar tentang kehidupan yang dialami oleh nabi yahya dan nabi isa naik ke lantai ketiga atau ke langit ketiga bertemu nabi yusuf maka dikatakan setengah keindahan dan ketampanan serta kecantikan alam semesta ini ada di dalam wajah nabi yusuf makanya kan kadang-kadang kalau yang sudah nikah begitu lagi mengandung kalau kelihatan bakal calonnya anak laki-laki dibacainya surat yusuf kalau yang perempuan surat mariam ya gak apa wasilah itu kan tapi kalau kemudian lahir ya insyaallah itulah yang terbaik yang Allah berikan anak laki-laki yang keempat ketemu nabi idris langit keempat nabi idris ini adalah nabi yang melek teknologi di zaman nabi idris itu belum ada yang buat baju dan pakaian kecuali kemudian baju dan pakaian itu baru ditemukan oleh beliau maka ada yang mengatakan bahwa nabi bukan sekedar bertemu tapi juga belajar teknologi dari nabiullah idris kemudian langit kelima bertemu dengan nabi harun siapa itu nabi harun partnernya nabi musa bahkan masih saudara daripada nabi musa dakwahnya itu lembut nabi harun beda sama nabi musa nabi musa itu tegas nabi musa tegas bahkan mohon maaf dalam beberapa kitab sejarah dikatakan bahwa beliau ketika berbicara itu mohon maaf agak rada berbet agak rada gagap makanya ketika beliau akan berdakwah di hadapan fir'aun ada doanya ya rabbish rahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam meldisan yafqahu qawritu ya makanya kalau nanti diantara antum ada yang akan dipromosikan ya banyak-banyak baca doa ini termasuk yang mau akad nikah banyak-banyak baca doa ini biar jangan berepet padahal cuman satu menit banyak yang kesal ya lidah tapi begitu ketemu nabi harun ketemu nabi musa lantai ke enam langit ketujuh ketemu dengan nabi ibrahim alaihissalam dan dalam riwayat imam bukhari wajah nabi ibrahim ini atau wajah nabi muhammad ini mirip sama wajah nabi ibrahim dan nabi ibrahim diatasnya itu ada baitul ma'mur baitul ma'mur itu dikelilingi oleh setiap 70 ribu malaikat setiap harinya dan kemudian besok masuk 70 ribu lainnya malaikat yang baru ngapain selain mereka berdoa kepada Allah mendoakan nabi ibrahim kenapa karena nabi ibrahim telah diberikan kekuatan oleh Allah mendidikan ka'bah diatas mutabur barulah sampai di baitul ma'mur kata malaikat jibril ya rasulullah saya cuma bisa nganterin sampai disini tidak ada makhluk lain kecuali atas izin Allah yang kemudian langsung bisa sampai bertemu langsung dengan Allah maka inilah yang kemudian disebut sebagai puncak perjalanan ruhani sekaligus jasmani daripada nabi kita Muhammad s.a.w. jadi bukan cuman rohnya doang bukan cuman lewat mimpi doang tapi jasadnya dan juga jiwanya rohaninya bertemu dengan Allah dan ketika bertemu dengan Allah s.w.t maka disini salah satu yang kemudian Allah berikan oleh-oleh adalah sebuah amanah kewajiban mengerjakan solat lima puluh waktu awalnya lima puluh begitu dia turun nabi kita turun sampai ketemu dengan nabi musa nabi musa bilang ya rasulullah gak bisa ada umat yang terkerjain lima puluh waktu minta sama Allah biar dikurangin maka kalau kita tanya kita lima puluh waktu bisa apa gak kalau lihat dari mukanya ini jangankah lima puluh waktu yang lain aja mungkin masih banyak rada-rada ada yang ketinggalan ada yang terlambat maka begitu diminta turun sekuluh begitu ketemu nabi musa belum ya Muhammad minta lagi yang Allah turun lagi tiga puluh turun lagi dua puluh turun lagi sepuluh sampai turun hingga lima waktu begitu sampai nabi musa pasti kagak bisa umat ente belum tahu dia umatnya nabi kayak gila tapi apa kata rasulullah ane ridha dengan yang lima waktu malu sama Allah bolak-balik mulu malu bolak-balik mulu sama Allah maka disitulah kemudian Allah pun ridha kewajiban lima waktu kita sama dengan lima puluh waktu orang-orang sebelum kita maka sekarang kalau kita sholat lima puluh waktu ya Allah gak kebayang kapan lojinnya kita sholat lima puluh waktu kapan kita nge-check-in Andromeda baru nge-check-in udah masuk lagi diadang ini yang lima ini yang lima waktu aja banyak yang kerja injuri injuri time tapi disini memang gak ada model begitu insya insya langsung langsung dari atas langit kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam sehingga kalau kita lihat korelasi sholat di dalam hidup kita seperti apa maka diantara hal yang utama adalah ketika Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sholat dan sesungguhnya sholat amatlah berat kecuali orang-orang yang khusyuk maka kalau kita sholatnya benar sebetulnya hidup kita itu akan lebih tentera kalau kita punya masalah justru dengan sholat dan sabar ini akan menjadi sebuah kekuatan pertanyaannya sholat yang bagaimana maka sholat yang dimaksud adalah sholat yang kita lakukan dengan khusyuk pertanyaannya kita sholat sudah khusyuk apa belum sholat kita sudah khusyuk apa belum ini karena gak ada jawaban ini saya ambil kayaknya belum gitu ya maka pertanyaan pengen gak kita sholatnya khusyuk pengen tahu gak pengen tahu aja pengen tahu banget kalau pengen tahu banget insyaallah nanti pekan depan atau bulan depan kita bahas bagaimana kiat sholat kita bisa khusyuk tapi yang ingin sekarang kita ingin jelaskan adalah bagaimana ternyata dengan sholat ini bisa menjadi sebuah sarana yang mendorong kita menuju surga atau bahkan bisa jadi menjadi masuk ke dalam neraka dari mana dalilnya nah ini salah satunya ya ketika Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam surat al-ma'un tentang pendusta pendusta agama maka di pertengahannya Allah tegaskan maka neraka wailah bagi mereka orang yang sholat kok bisa orang sholat malah dapat neraka wail yaitu sholat yang ketika dilakukannya lalai dari sholat dia sholat tapi masih gemar maksia dia sholat tapi sholatnya belum mencegah daripada kemum maka sholat yang berhasil sebetulnya adalah sebagaimana al-angkabut ayat 45 inna sholata tanha anil fahsya iwan mungka sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungka maka kalau sholat kita belum mencegah perbuatan keji dan mungka maka ini bisa jadi sholat kita masih lalai bahkan Allah mendegaskan wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mendekati sholat sementara kalian mabuk mabuk itu bukan berarti hanya sekedar mabuk minuman keras kita sholat tapi pikirannya masih selain daripada Allah bisa jadi masuk dalam kategori itu kita sholat tapi gak sadar atau kita sholat tapi sambil ngeduman apalagi kalau jumatan ini kadang-kadang kita sering dapat masukan itu di arwayan kalau kira ada satu dua ustaz bacaannya alhamdulillah baik cuman kekurangnya sedikit aja kepanjangan itu kadang-kadang udah banyak yang ngedehem dehem tanpa gak jelas dehemnya itu insyaallah bukan jamaah yang disini yang belah sonoh kali jadi wa'ashir al-hadirun yang dirahmati Allah ghoflah sholatnya tidak dipahami apa esensi sholat apa makna sujud apa makna gerakan iktidal apa hikmah dibalik salam dan bagaimana membawa nilai sholat keluar sholat itu belum kita bisa wujudkan padahal kalau kita boleh berikan salah satu keutamaannya saja yaitu sholat itu diawali takbiratul ihram dimana kita hanya membesarkan Allah dan mengecilkan selain daripada maka kunci pertama sholat adalah membangun komunikasi vertikal ke atas atau yang kita sebut dengan hablu dan setelah proses sholat itu dilakukan maka setelah tahiyyat adalah ketika kita mengucapkan salam ke sebelah kanan dan salam ke sebelah kiri maka ini artinya setelah sholat maka seyogianya seorang mu'min seorang muslim memberikan nilai manfaat dan kebaikan bagi mereka yang ada di lingkungan sekitarnya dan ini yang kita sebut dengan aktivitas yang berdimensi horizontal atau yang kita sebut dengan hablu minan nash maka sholat yang baik dan benar itu maka ibadah ritualnya bagus hablu minan nash bagus hablu minan nash 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 tapi kalau hari ini sholatnya bermasalah diantara kedua hal itu ada yang hablu minan lahnya oke hablu minan nash 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 maka sholatnya belum benar kalau hablu minan nash 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 tapi dia hablu minan nash 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 maka sholatnya juga belum tentu benar bahkan kalau kita bisa merasakan salah satu bocoran kita merasakan keagungan Allah ketika kita sholat itu dahsyat Salah satunya yang bisa kita singgung adalah Kalau kaitannya dengan Kita ketika tahiyat Apa yang kita baca Bapak Ibu Nah pertanyaan pernah gak kita tahu Dari mana bacaan ini Sekarang kalau dikasih tahu Mau tahu apa gak Mau tahu aja mau tahu banget Ya masih ada beberapa menit ya Ini adalah peristiwa Nabi ketika bertemu dengan Allah Di arasnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika Nabi kita datang Maka Allah menyambutnya Ya kan At-tahiyatul mubarakatul salawatul tayyibatulillah Ya Nabi mengucapkan itu kepada Allah Ya segala penghormatan Segala keberkahan Segala rahmat Hanyalah milik engkau wahai Allah Maka dijawab sama Allah Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi 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 Dijawab lagi sama Nabi Assalamualaika Wa'ana ibadillahi Salih Malaikat ta'juh Ash'hadu Wa'ala ilaha Illa Allah Wa'ash'hadu Anna Muhammad Rasulullah Jadi itu Frahmen Israwal Bi'araj Yang direkam Dalam solat kita Coba kita kadang-kadang kan Kurang Menghayati Betul Tengennya Bawaannya Buru-buru Apalagi Kalau udah Ramadan Subhanallah Itu kalau giliran Terawih Selektif Bilih masjid Mana imamnya Yang paling Ekspres Levelnya ada Ekspres Ekonomi Kereta barang Atau kalau levelnya Pedesnya Ada level Sepuluh Level lima Level tiga Kalau udah liat Imamnya Baca yang panjang Udah diapalin Kalau ustaz ini Minimal setengah jam Minimal setengah jam Empat rokaat Tapi kalau kita Bandingkan Ya Allah Orang-orang sebelum kita Nabi itu Qiyamun Nail Satu rokaat Hampir tiga juz Tiga juz setengah Bahkan Surat Abu Qara Surat Ali Imran Surat An-Nisa Satu rokaat Kalau kita ada Gak yang bisa Begitu Ada yang bisa Begitu Ya kelihatannya Dari depan Jangankan ustaz sholat Duduk Ngaji aja Masih ada yang terpejam Gimana kebuat sholat Bukan hanya Lalai sholatnya Bukan hanya Lalai sholatnya Tapi dia juga Apa Sholatnya liat Kalau ada orang Sholatnya dahsyat Ya kan Allah Apa yang gak jadi ya Allah Gak jadi juga ya Entah apa yang Di dalam pikirannya Kan begitu ya Begitu kali tiga Allah Wah Wah ini kayaknya Turunan jawara Ini Bahaya Begitu sekali Yang berahmat di Allah Tapi kalau giliran Ya Dia rame gitu Di belakang ada atasan Bacanya subhanallah Habis al-fatihah Kebetulan hafal Quran Bismillahirrahmanirrahim Yasin Wal-Quranil Hakim Wah Satu rokat Baca sholat Yasin Tapi begitu Dia sholat sendiri Ya Allah Ya Allah Ya Karim Lebih cepat Daripada burung pelatuk Ya maka kita Berlindungan Allah Kita sholat itu Bukan buat makhluk Sholat itu buat Walaupun Allah Gak butuh sholat kita Ya Jadi sebenarnya Yang butuh sholat Allah apa kita Kan begitu Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah jangan sampai ada Niat-niat yang Muncul di dalam hati kita Selain daripada Allah Ingin dilihat orang Kalau pengen dilihat Namanya ria Kalau pengen didengar Namanya sumah Ya kan Sama Maknanya itu Kalau ada orang Semangat ibadahnya Kalau gak ada orang Lemah ibadahnya Kadang-kadang Begitu juga Ngaji Ditanya dulu Ustadznya siapa Fulan Lucu gak Wah dia mal lucu nih Wah kalau gitu Kudu datang ya kan Jadi dia ngaji Karena lucu Atau karena ilmunya Ya kalau lucu Kenapa gak mengundang Pelawak sekalian Ma'asyurullah hadirun Yang dirahmati Allah Ya Sholat bisa mengantarkan Kita ke neraka Atau justru Sholat bisa mendorong Kita menuju syurga Dan ma'asyurullah hadirun Bahkan sholat juga Menjadi pembeda Kata Nabi Khawatir Dia nanya Jama'ah sholat subuhnya Udah sama banyaknya Belum sama jama'ah sholat jum'at Karena kalau ada tanya Sama bapak-bapak Di tempat antum sholat Kira-kira jama'ah subuhnya Lebih banyak gak Daripada jama'ah jum'at Ini diemnya berarti Tanda setuju Ini kalau akhwat Dilamar Diem aja Tanda setuju Al-uskut Diem itu Tandanya setuju Tapi itu akhwat Ini kan yang ditanya Ikhwan Berarti setuju juga Jama'ah subuhnya Lebih banyak Atau lebih sedikit Daripada jama'ah jum'at Nah gitu dong Baru ikhwan Maka setelah Nyampe hadis ini Semoga kita Diberikan kekuatan Oleh Allah Untuk dapat Bisa menjaga Lima waktu Salah satunya Yang utama Waktu subuh Dan waktu isya Ada-ada yang Dibilang habis Tad gimana Aneh Subuh aja Udah stasiun Jadi solatnya Kalau dia belum masuk Ya nanggung Ada ya Kalau dia pas di bandara Flight Dia pergi Naik pesawat Jam lima lewat berapa Kan itu harus Boarding Boarding pas dulu Satu jam sebelumnya Nanggung Kalau solat Ketinggal pesawat Solat di pesawat Bagaimana kan begitu Tapi bagi seorang mu'min Ini adalah Sebuah ujian Karena apa Allah tidak pernah Membebani sesuai dengan Kemampuan kita Artinya sesuai dengan Kemampuan kita Pasti Allah akan berikan Maka bertakwalah Kepada Allah Semampu kalian Artinya Kalau kita gak bisa Mendiri Salah satin di tafsirkan Ulama Maka solat Dalam kondisi duduk Kalau kita gak bisa Duduk Solat dalam kondisi Berbari Kalau kita gak bisa Solat dalam kondisi Berbari Gunakan Isyarat Kalau kita gak bisa Solat dengan Gunakan isyarat Maka Ya tinggal disolat Betul Ya apa Karena udah gak ada Kemampuan lagi Betul Dan yang kedua Kalau misalkan kita Gak bisa wudhu Kadang-kadang Kalau kita naik pesawat Kalau dilihat kan disini Bolak-balik naik pesawat Kalau pulang ke rumah Ya kan Itu namanya Kita gak boleh Ngambil wudhu Di dalam toilet Pesawat Ya kan Kalaupun boleh Ya paling curi-curi Sesaat gitu ya Karena apa Dikhawatirkan Becek dan nanti Malah jadi mudorok Begitu Maka apa Diberikan kemudahan Dengan Tayamun Kita kadang-kadang Aneh Kadang-kadang Giliran pengen Buang hajat Kapanpun Dimanapun Berhenti gak Berhenti gak Kita lagi Mau mudik nih Yang lebaran Mau mudik Naik bis Naik kereta Naik mobil Naik motor Berhenti gak Tapi begitu ada panggilan Dan Berhenti apa kagak 14 Tuh Itu anehnya Kadang-kadang Ya Allah Kalau kita lihat Kalau udah musim mudik Rame orang ke masjid Bukan sholat Nah ini juga Pelaku nih Yang jawab kayak begini Pelaku berada Walau ya'lamuna mafihima La'atau huma Walau habguan Sekiranya mereka Tahu Apa kelebihan Pada kedua Solat tersebut Maka mereka Akan mendatanginya Walau terpaksa Dengan merangkak Insya Allah Kita pulang Setelah hari ini Mudah-mudahan Kita jaga Solat Subuh Dan Solat Isya' kita Dan utamanya Dilakukan dengan Berjamaat Di dalam Masjid 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 Ini sebetulnya Baru satu bagian Karena tadi Memaknai Rasa syukur Dengan Hikmah Solat Jadi kita baru Sampai di hikmah Solatnya Waktunya sudah habis Ini slide terakhir Maka satu hal Yang perlu Kemudian kita bawa Ini juga Satu hal yang penting Maka kalau disini Yang menikah Sudah banyak Ada yang sudah menikah Sudah Yang punya anak Ada Maka kita Bisa gunakan Ayat ini Sebagai motivasi Bagi kita Surat Toha Ayat 132 Wa'mur Ahlaka Bisolah Was'tabir Aleyha La nas'aluka Rizqan Nahnu Narzukuka Wal'akibatul Littakwa Dan perintahkanlah Kepada ahli Keluargamu Mendirikan solat Dan bersabarlah Kalian dalam Mengerjakannya Ya emang Gak gampang Ngajakin anak kita Solat Apalagi kalau kita Juru Nak kamu Solat Ah males Ayah bunda Gak solat Masa Kakak Solat Maka berikan Keteladanan Dari kita Kita bawa Ke masjid Jangan sampai Anak kita Bingung Ini apaan Ayah Begitu Lihat masjid Gak tahu Itu masjid Kenapa Karena ayahnya Pas ke masjid Kalau giliran Idul fitri Bapak Ibu yang dirahmati Allah Kami tidak meminta Rezeki Kepadamu Kamilah yang Memberi rezeki Kepadamu Ya Allah Allah yang Jamin Dan akibat Yang baik itu Adalah bagi orang Yang bertakwa Maka Ada satu Istilah yang Menarik Solat Bukan part time Bukan pula Some time Apalagi Bukan no time Harus full time Harus on time Kalau bisa over time Sebab mati Anytime Jadi Ya mudah-mudahan Antum faham Karena disini Insya Allah Bahasa Jawa Bahasa Sumatera Bahasa Inggris Dikuasai semua Jadi yang kita Sampaikan Insya Allah Wati itu Kapanpun Tapi solat itu Kita upayakan Jangan cuma jadi Part time Part time Apalagi Cuma sekedar Wah solat No time Nanti titipnya Salam sama Allah Itu orang yang Tidak benar Itu kalau Ngomong kayak begitu Apa dia yakin Dia masih dikasih Waktu lagi Yang mau Allah Oleh karena itulah Mudah-mudahan Itu yang bisa Kami sampaikan Dan insya Allah Mudah-mudahan Bagaimana kemudian Korelasi antara Rasa syukur Dengan hikmah Solat itu Bisa menjadi Sebuah pertemuan Yang memberikan Nilai kelebihan Dan insya Allah Jika berkenan Mudah-mudahan Kita sambung Di pertemuan Bulannya akan datang Boleh apa gak Boleh aja Boleh banget Jadi insya Allah Ya ini udah dibatikannya Insya Allah Nanti tanggal 20 Juni Mudah-mudahan Adelar Sudah masuk kegiatan Tarhi Promobon Tarhi Promobon Yang akan diisi oleh Ustadz Shahroni Kita sudah kangen Dengan beliau Salah seorang guru kita Walaupun dia Ustadz Betawi Lulusannya Libya Bahasanya Shahri Tapi penyampaiannya Cair Penyampaiannya Walaupun Ada canda Ada humor Tapi humornya itu Berkelas Berkelas Ala orang Betawi Maksudnya Kemudian Nanti insya Allah Kita talin Dari tanggal 2 Juli Jadi insya Allah Tadi sudah Nanti mungkin Anda informasikan Kepada pengurus Jadi dari tanggal 2 Juli Sampai dengan Tanggal 24 Juli Ya Kita hadirkan Insya Allah Para pemateri Guru-guru Yang ini sebetulnya Alhamdulillah Karena kita sudah mulai Dari awal bulan Sehingga dapat Jadi diantara Yang bisa hadir Adalah diantaranya Ustaz Restu Sugiyato Atau yang lebih sering Kita sekenal Dengan Ustaz Cinta Itu kalau tidak Salah beliau Pekan kedua Kemudian ada Ustaz Shahrul Shah Pekan pertama Kemudian kedua Ada Ustaz Shahrul Shah Kemudian Untuk Doktornya Ada dokter Azami Samun Jazuli Kemudian ada Doktor Adian Husseini Kemudian Untuk yang lain-lainnya Insya Allah Nanti Menyusul Kita sudah Kirimkan kembali Kepada guru-guru kita Dan mereka Insya Allah Sebagian besar Sudah confirm Sekaligus memberikan alamat Dan nanti Hikmah Halal-Bihalal Insya Allah Diisi oleh Ustaz Budi Ashari Yang mengisi Di Trans TV Ya Jadi mudah-mudahan Ramadan kali ini Akan lebih Meriah Dibandingkan Ramadan Ramadan sebelumnya Dan jamaahnya Akan lebih Membeludak lagi Daripada hari ini Dan Ramadan sebelumnya Sepakat Maka kalau kita Sudah bisa memberikan Hal itu Mudah-mudahan Kegiatan da'wah Di Indosat Dan Mubut Ini bisa makmur Sehingga Insya Allah Apa yang kita kerjakan Jadi bertambah berkah Yang belum dapat bonus Allah Lipat gandakan bonusnya Dan mendekati Lebaran yang belum nikah Allah berikan jenuh Dan insya Allah Bagi yang sudah Ada kegalauan-kegalauan Semoga ditetapkan hatinya Dan insya Allah Bisa melakukan Aktifitas kerja Secara profesional Dan dilakukan Dengan yang ikhlas Amin Ya Rabbah Demi Demi yang bisa Kami sampaikan Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kelemahan kamilah Sebagai seorang manusia Dalam hal menyampaikan Apabila ada yang benar Itu semata-mata Datang dari Allah Dan kelemahan kamilah Sebagai seorang manusia Dalam hal menyampaikan Insya Allah Kita akan berjumpa Di bulan yang akan datang Halan Allah Wa'iyakum ajma'in Bukan hari ini